bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi bersama saya di kelas prakarya oke untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas mengenai satwa harapan nah pembelajaran minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai jenis-jenis satwa harapan nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sarana produksi budidaya satwa harapan sarana produksi itu terdiri daripada bahan dan ada alat yang digunakan untuk budidaya satwa harapan oke langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai bahan nah bahan berarti bahan-bahan yang digunakan dalam budidaya satwa harapan bahan itu biasanya yang habis dipakai ya oke dan langsung saya yang pertama tentunya kita butuhkan namanya bibit nah bibit ini haruslah diperoleh dari induk yang unggul ingat kalau hewan berarti itu anakannya ya karena kan kita peroleh dari indukan yang unggul nah bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibuji daya secara umum bibit diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat nah untuk jangkrik sungut atau kaki patah dan umumnya sekitar 10-20 hari ya untuk jangkrik ingat jika kita memilih bibit tentunya kita pilih bibit yang sehat ya itu tidak mengalami cacat nah itu yang penting ya karena ini bibit itu adalah yang utama ya yang perlu diperhatikan dalam budidaya satwa harapan bukan cuma satwa harapan tetapi budidaya apapun itu tentunya kita harus mempertimbangkan dulu ya bibitnya kita harus betul-betul memilih oke bisa diperhatikan ya kemudian yang kedua pakan nah pakan ini ini yang paling utama yang biasanya kalau budidaya itu ini yang memakan paling banyak ya biaya di dalam sebuah budidaya pakan adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan set makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan perkembangan dan reproduksi ini pakan memegang peranan penting dalam budidaya satwa harapan napakan yang diberikan itu bisa berupa tumbuh-tumbuhannya ataupun bisa berupa pelet nah biasanya untuk menekan biaya pakan ini kalau misal kita memelihara jangkrik ini bisa kita kita berikan pakan ya berupa sayur-sayuran dari hasil ya atau sampah-sampah yang berasal dari hasil rumah tangga tapi ingat sampah-sampah ini tidak boleh yang busuk kita harus memberikan yang masih segar ya kalau misal ada sisa-sisa daun sawi nah kita ambil ya sisa-sisanya kemudian diberikan kepada jangkrik misalnya ingat yang paling yang utama itu perhatikan ya jenis pakannya jangan sampai menggunakan pakan yang busuk karena itu akan mempengaruhi kesehatan jangkrik kalau misal kita pelihara jangkrik bisa dipahami ya Hai kemudian kalau untuk pakan yang paling baik tentunya itu dari bahan alami ya bisa berupa sayur-sayuran maupun buah-buahan namun kita juga membutuhkan pakan yang buatan seperti pelet ini untuk melengkapi kandungan jis ya agar seimbang kalau misal cuma sayur-sayuran tak terkadang ya ada sayuran itu tidak memiliki semua unsur hara yang dibutuhkan oleh hewan makanya kita harus memberikan juga pelet ya sebagai makanan pendamping selain itu juga kita memberikan sayur-sayuran oke bisa dipahami ya kemudian yang perlu dipersiapkan lagi obat-obatan nah untuk kegiatan budidaya itu biasanya kita mengalami kendala di kesehatan terkadang itu hewan-hewan yang kita pelihara terkadang mengalami penyakit ya dan gangguan proses pertumbuhan nah makanya obat-obat ini diberikan untuk mencegah dan menanggulangi hama dan penyakit terkadang juga kita perlukan vitamin-vitamin ya untuk ditambahkan ke air minumnya ya ataupun obat-obatan yang terkadang kalau misal kita terkadang juga ya kandang itu disemprot ya ataupun diwersihkan satu kali seminggu nah itu untuk mencegah hama dan penyakit ya yang ada di kandang itu sangat penting ya kemudian vitamin-vitamin itu ditambahkan ke air minumnya ya nah ini juga untuk menambah kekebalan tubuh hewan yang dipelihara ya oke kemudian yang paling penting juga adalah air ini sangat penting untuk budidaya air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik air juga dapat digunakan untuk mencegah kelembapan udara sekitar kandang ya atau media hidup satwa harapan nah selain kita memberikan air terkadang itu kita harus menjaga kelembapannya nah dengan cara biasanya itu kandang ya kandang terkadang kita semprot ya dengan menggunakan air agar kelembapan kandang ataupun suhu kandang itu bisa stabil ya oke bisa dihami kemudian nah yang paling penting juga tentunya kandang nah kandang itu bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan panas matahari angin kencang dan gangguan lainnya nah seperti ini ya contoh kandang nah ini untuk kandang jangkrik nah tentunya juga kandangnya itu harus disesuaikan ya dengan hewan ternak ya atau satu harapan yang akan kita pelihara kalau misal satu harapannya banyak tentunya kita gunakan kandang yang besar nah untuk kandang yang baik tentunya itu memerlukan persyaratan nah disini ada beberapa ya persyaratan minimal kandang yang baik yang harus terpenuhi untuk budidaya satu harapan nah yang pertama ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya nah kita membuat kandang itu yang besar ya besar kalau misal untuk jumlah yang banyak jangan ya membuat kandang yang kecil nah untuk budaya yang banyak kalau misal kandangnya ukuran cuma bambu saja nah itu untuk satu ya satu ikor jangkrik nah kalau untuk banyak jangkrik nah seperti ini ingat ya yang diupayakan itu agar hewan yang kita pelihara itu dapat bergerak dengan nyaman kemudian kandang dapat menunjang produktivitas nah kandang ini juga harus di dalamnya ini semua ada misal ini kita kertas kartus ini terkadang untuk menjaga ya suhu di sini ini harus menunjang semua untuk perkembang biakannya ya oke di dalam kandang ini ini banyak ya misal ada semen plus lem silikon alas pasir halus dan kapur ini untuk semua ini untuk menunjang untuk produktivitas jangkrik ya kalau misal jangkrik ada tempat pakan semua yang dibutuhkan jangkrik harus terpenuhi ya itulah syarat kandang yang baik kemudian selanjutnya kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar nah kemudian kandang itu bisa melakukan pertukaran udara antara yang di dalam kandang dan di luar ya seperti itu nah disini terkadang kalau misal jangkrik nah disini ya diatasnya kita gunakan kawat nah biasanya untuk bisa tembus ya karena supaya udara ini bisa masuk oke bisa dipahami kemudian selanjutnya kandang mudah dibersihkan nah kandang itu juga harus mudah dibersihkan nah terkadang juga yang bagian bawahnya ini ini bisa dibuka ya bisa dibuka untuk membersihkan kotoran-kotorannya ya oke kemudian kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari hujan dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak nah tentunya kandang itu harus aman dan melindungi ternak melindungi ternak dari panas matahari langsung hujan dan kondisi lingkungan yang lainnya nah biasanya kalau misal kandang yang terbuka ya diatasnya terkadang itu disimpan di tempat yang teduh jangan kalau misal hujan terkena hujan panas terkena panas nah itu tidak baik ya jadi kita gunakan atap sink ya untuk melindungi kandang itu juga harus diperhatikan kemudian kandang dapat mempermudah mudah bekerja dalam mengelola ternak nah ini kandang yang sampai menyulitkan kita ya yang terlalu tinggi ya supaya kalau misalnya kita ingin mengambil mak pakannya atau menempatkan pakan jangan sampai kita kesusahan ya juga tempatnya jangan sampai itu susah untuk dijangkau itu tidak baik ya tempatkanlah kandang agar itu mudah untuk dijangkau oke kemudian selanjutnya kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan nah tentunya untuk pembuangan limbahnya kita juga harus buatkan ya agar tidak mucat dan mencemari lingkungan oke bisa dimahami ya nah setelah semua bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya ternak atau satu harapan nah selanjutnya kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan ya nah alat-alat yang dibutuhkan ini mau hampir sama ya dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk budidaya ternak ya tentunya kita butuhkan tempat minum ingat tempat minum ini disesuaikan ya jangan sampai tempat minum ayam untuk ayam dikasihkan ke jangkrik nah itu tidak sama ya Nah untuk tempat minum jangkrik nah biasanya seperti ini ya cuma hanya piring kalau ayam kan ya yang besar ya kemudian kedua tempat makan tempat makan juga disesuaikan ya kalau jangkrik tentunya yang luas ya tempat makannya jangan sampai oke untuk menyulit itu menyulitkan jangkrik untuk makan kalau misalnya jangkrik dipelihara itu juga dengan ulat lebah oke kemudian timbangan nah timbangan ini bisa untuk digunakan untuk menakar pakannya jangan sampai pakan yang diberikan itu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit kemudian sprayer nah ini untuk penyemprotan ya penyemprotan kandang ya kemudian pembersih kotoran nah ini juga sangat penting untuk pembersih kotoran bisa berupa kuas-kuas kecil ya untuk menyapu kotoran-kotoran yang ada di kandang karena kebersihan kandang itu juga sangat berpengaruh ya jangan sampai kandangnya kotor itu akan membawa penyakit ya pada hewan ternak yang dipelihara oke bisa dipahami ya mengenai sarana produksi budidaya satwa harapan oke untuk minggu depan materinya yaitu mengenai teknik budidaya satwa harapan ya oke mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini jika misal anak aku ada yang kurang jelas silahkan anak aku tanyakan ya sekian untuk materi ini mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati